Hai SGB Family, kembali lagi dengan SGB YouTube Channel, aku Handara, ke Tresna, kita mau berbagi kalian info menarik, dan gak cuma satu, ada dua, yaitu Batan dan Bintan, buka untuk travelers dari Singapura, dan kita tahu juga banyak dari kalian yang pengen balik lagi traveling ke Singapura. Kami ingin berbagi tentang tujuan yang kalian sangat amat familiar, yaitu adalah Batam, dan tonton video ini sampai akhir, untuk mengetahui kenapa Batam harus segera kamu kunjungi, dan menjadi destinasi yang sangat seru. Sebelum mulai, jangan lupa di-like video ini, subscribe juga, terus follow kita di Instagram, at Singapur Gaitu. Tresna, kamu tuh gak tahu ya betapa senangnya aku, sekarang tuh perjalanan sudah hampir seperti normal di seluruh dunia, dan aku senang banget ngelihat hal-hal sudah semakin baik. Aku juga udah gak sabar buat traveling ke Batam, jadi tujuan untuk turis dari Singapura, karena kenapa? Cuman 40 menit naik ferry dari Singapura. Iya, itu tuh setuju banget. Kayaknya ini bakal hits deh Batam, soalnya Presiden Jokowi dan Perdana Menteri Singapura, Lysian Long, mengadakan rapat membahas peluang investasi dan ekonomi. Ah, ya bener nih? Iya. Baru-baru ini juga aku nemuin proyek namanya Opus Bay, itu kota mandiri terintegrasi pertama di Batam. Kayak seperti township gitu ya? Iya. Yuk, coba kita cari tahu. Yuk. Ya, ini adalah sebuah township. Kalian gak salah denger nih, jadi artinya disitu kalian bisa stay, gak cuma stay, tapi juga bisa bermain, bekerja, dan belajar. Ada banyak perkembangan menarik dari apartemen, berpemandangan laut, juga vila bergaya resort, pusat perbelanjaan internasional pertama di Batam, hiburan, perhotelan, pusat kesehatan, dan juga sekolah internasional. Wow, dengan banyaknya orang Indonesia dan Singapura yang datang ke Batam untuk belanja, mereka pasti sangat senang mengetahui hal ini. Aku jadi gak sabar untuk mengunjungi pusat galeri belanja ini. Aku juga udah gak sabar nih, Mak, buat orang-orang yang lagi cari investasi di luar negeri, ini jadi pilihan menarik. Kenapa Batam dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang bagus, bisa menarik banyak orang? Tinggal di tepi laut, tinggal naik feri dari Singapura, siapa yang gak mau sih? Betul banget, ini tuh mimpi jadi kenyataan. Tuh, bagus kan? Tuan Sing Holding sebagai developernya juga mempunyai reputasi yang bagus banget. Didirikan pada tahun 1969, Tuan Sing telah mengembangkan portfolio aset real estate yang berlokasi strategis dan multi-winning di Singapura, Cina, Indonesia, dan Australia dengan komitmen yang dikenal untuk asetektur yang bagus, berkelanjutan, dan green space. Tuan Sing memiliki reputasi yang kuat untuk kualitas yang baik dan perkembangan yang ikonik. Shopping Gallery-nya akan ada semua toko-toko reta terkenal kesukaan kalian karena Opus Bay bekerjasama dengan PT Mita Adi Perkasa atau MAP. MAP adalah retailer terbesar dan terkemuka di Indonesia dengan lebih dari 2.600 toko retail dan portfolio yang mencakup produk olahraga, fashion, departemen store, anak-anak, makanan, dan minuman juga gaya hidup. Keren banget gak tuh? Berapa sih harga properti di Opus Bay? Dimulai dari 85 ribu dolar untuk apartemen dan 350 ribu dolar untuk villa. Wah terjangkau banget ya harganya ya, bahkan untuk millennials. Betul banget, ngomong-ngomong nih balik lagi ke soal belanja di Opus Bay. Para pengunjung tuh akan dimanjakan dengan retail terpi tanpa henti. Hebat, hebat, hebat. Belanja terus kita. Yuk terus. Presiden Jokowi menyebutkan bahwa beliau berencana untuk mempromosikan Batam menjadi tujuan bisnis dan pariwisata. Pasti dapat ada banyak perbaikan dan pertumbuhan di kawasan ini. Ini bisa menjadi kesempatan yang bagus untuk orang-orang yang tertarik untuk lebih memahami tentang Batam dan mungkin membeli rumah liburan di sana. Aku kehabisan kata-kata banget nih. Ngomong-ngomong aku tahu bahwa di Batam itu adalah zona perdagangan. Jadi di Batam dibebaskan dari beberapa peraturan bea cukai dan pajak. Ini nih ideal banget untuk para pencari properti atau investor asing yang berniat berinvestasi di Batam. Ya, betul banget. Batam juga mengalami kenaikan harga properti 3-4 persen per tahunnya. Itu sebabnya pemerintah Indonesia meningkatkan investasi besar-besaran untuk meningkatkan konektivitas ke pulauan Riau dan jadi salah satu alasan perusahaan asing internasional mendirikan usahanya di Batam. Jadi sekali lagi, bagi yang sedang mencari alternatif investasi di luar negeri, ini salah satu pilihan terbaik. Kalau kalian ingin tahu lebih banyak, kalian bisa datang langsung ke showroom-nya Opus B di 896 Dunan Road. Atau hubungi Departemen Penjualan Opus B. Pokoknya semua detailnya ada di video ini. Kayaknya kita harus jalan-jalan ke Batam. Eh, aduh mbak, tapi jangan lupa di like dan komen video di bawah ini. Paling penting. Oke, yuk. Yuk.